Terima kasih telah menonton! Tadi bongkar motor basicnya, akhirnya kecabut mesinnya dulu Ini proses yang salah satu proses favorit gue Karena dari sini siluet dari motornya akan kelihatan Stance dan tongkrongannya Basic mesin RE350cc akan gue ganti dengan rangka chopperland Yang udah siap stop Mesin ini simple banget ya Jadi sistem oli juga gak dry sun Jadi oli udah di dalam mesin semuanya Pertama gue akan buat ngebayanginnya dulu Beberapa parts juga udah gue siapin dan sudah datang Jadi nanti rangka chopperland yang super ringan Dia akan disini Lalu subframe-nya Velg 19 akan gue ubah jadi ring 18 Dan yang ukurannya lebih lebar Memang favorit gue kalau untuk chopper Apalagi yang mesinnya kapasitasnya gak terlalu besar Gue paling suka kombinasi ring belakang 18 Ring depan 21 Jadi belakang agak lebih lebar dari standarnya Tapi lingkarannya Lebih kecil sedikit Supaya bandnya nanti akan lebih tebal Dan lebih keker Jadi kira-kira nanti bentuknya Nah gitu kira-kira Nah velg depan Yang aslinya juga 19 Gue akan ganti ring 21 Yang lebih besar diameternya Tapi lebih kurus Tangki Gue pakai model Mustang Tapi yang kecil Yang nanti posisinya ada di atas Lumpang di atas rangka Nah dari sini Detail-detail kecil lainnya nih Yang akan menunjang motornya Sebelah sini nanti akan ada Battery box Electrical box Sparkboard depan akan gue jadiin sparkboard belakang Terus fender strut atau sisi bar Kombinasi itu tuh Nanti yang akan menonjolin karakter motornya Stangnya apakah tinggi Apakah mundur ke belakang Itu juga penting nanti Gue sesuaikan sama Tinggi badannya Nia Dan juga cara dia Riding Yang paling dia biasanya Paling nyaman Tapi ya gue gak sabar banget Untuk nyiapin ini semua Sampai jadi satu motor Buat ngasih tau update hari ini Ke Fahmi Supaya dia bisa ngasih nuansa coklat retro Ke motor ini Hari ini gue dateng sama tim jam 9 pagi Ke acara kepala SPAL Untuk setting boot di belakang Gue rencananya cuma akan berjualan disini Dan mengenalkan monaise produk lebih dalam lagi Gue hari ini juga janjian Sama Vero Cuman Vero mungkin akan dateng jam 1 siang Juju juga Tapi karena Juju Hari ini lagi balapan Dan kebetulan dia jadi navigator Untuk seri yang sebelumnya Jadi Dia baru dateng mungkin jam 7 malam Tapi gue lagi nunggu yayang sih sebenernya Belum dateng dia Dia mau bicarain ada project yang mau dibahas Dan dia butuh bantuan gue untuk menyelesaikan project itu Hei Hei Itu gue Apa kabar? Apa kabar? Cuman aja Terima kasih. Beberapa part yang Gearhead mau bantu untuk seperti gas tank, backboard depan, belakang, dan beberapa part yang memerlukan keahlian khusus. Menurut gue, Gearhead paling bagus kalau untuk masa ini. Projectnya Ayang sih nggak terlalu berat. Ternyata yang dia bawa itu motor Cleveland yang gue juga cukup familiar. Yang dibawa Misfit, dia cuma mau rubah tanky, rubah beberapa bagian. Dia minta untuk metal works-nya, metal forming kita yang kerjain. Gue suruh Rico untuk bantu produksi produknya Ayang. Tadi pagi lagi jaga boot. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata Mas Ayang minta dibikinin tanky. Cuman gue yakin sih dia kangen doang sebenernya mau main ke Jakarta. Ya gitu lah Mas Ayang. Dua hari lah kelar itu mah kerja gampang. Lo coba nalpotnya genuine Harley itu kan panjang. Lo potong, lo rapetin, lo krom lagi. Cakep deh. Ide mau motorcycle gitu. Jadi yang Harley kan gede, panjang mah. Yang tabung yang standarnya. Lo potong, lo pendekin. Jadi cuma segini, cakep banget. Terima kasih telah menonton! Buat acara ini, keren banget buat gue. Sekepala Spal tiap tahun semakin keren, semakin keren lagi. Dan tetap maju terus. Dan gue akan selalu support. Kita dari Munais Indonesia, Munais Jakarta, kita selalu support untuk acara Sekepala Spal. Dan mudah-mudahan ke depan semakin besar. Dan kita juga bisa semakin besar lagi buatnya. By the way, gue harus cabut dulu. Vero, Juju, I'm very sorry. Gue harus duluan, karena masih ada urusan keluarga lagi. Oni, titip. Juju, I'm very sorry. Gue gak tau, oh lu, bukan. Lu jurnalis katanya. Lu nomor 5. Lu pura-pura jadi sembalang. Gila. Jadi apa? Navigator. Gua navigator. Gila. Tapi terbang-terbang deh. Terbang-terbang. Sembalap itu harus dipercayain navigator. Iya. Wah, besok-besok gue yang bawa kamera. Jadi hari ini tuh sebenernya gue pagi udah ada acara, yaitu gue ikutan speed off road lagi. Gue ke Sekepala Spal karena sponsornya Dream Rights. Itu kebetulan menjadi sponsor juga di acara ini. Jadi kita ada liputan di sini. Gue tadi ketemu sama Christo, tim gue. Nge-brief lah ini itu segala macem. Basically, yaudah koordinasi tentang kerjaan aja. Abis itu ketemu verul, udah. Jalan-jalan deh sekalian ngecek-ngecek motornya. Asik banget. Tuh, binter. Asik banget. CC-nya. CC-nya 200. Kan bisa dia, ya. Asik banget. Warnanya kayak gini, cakep banget. Kayak di Jepang ya? Iya. Eh, lu pernah ke Jepang gak sih? Oh, pernah ya? Oh, ya kemarin lu gak ikut. Iya. Ini namanya Evil Twin, apa nama motornya? Apa? Two-Face? Eh, Two-Face. Iya, Two-Face. Soalnya dari kanan, nalpotnya dua gitu, apa sebelah kiri? Kayak gitu. Terus dia twin gitu, kan? Motornya saya kedalikan gayanya nih. Oh, gini. Ini, asik banget ceritanya. Motornya bodi dalkon dulunya. Ini. Shifter-nya ngeselin banget. Gak, gak. Gue sih gak apa-apa naik ini harian sih. Hah? S770. Tereh motor gue. Gimana dikasih? Gue sih KTM naik ini, boleh gak? Boleh lah, KTM. Gini. Asli bikin mupeng sih. Ini sih gak kalah nih. Gokil cing sih motornya gitu. Kepala-kepala tahun ini sama tahun kemarin gitu, apa bedanya? Yang bedain sebenernya agak-agak going back to our roots lah. Dulu sama lo juga kita bikin emang cuman motor, artwork, sama musik. Semakin tambah tahun, semakin ada nambah gimmick. Bikin buku, habis itu bikin film. Bikin film. Jangan 11-12 lah. Jangan 11-12. Jadi bukan motoran doang ya kita ya? Bukan motoran doang. Kita kan ngulik ya, main sama semua ya? Iya. Sekarang milih artis juga emang yang, emang ngulik motor. Tapi mungkin berkarya bukan di motornya. Gokil. Keren. Thank you, bro. 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 Thank you, bro.